Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulung tegaskan maraknya aksi radikal terorisme belakangan ini telah mencederai kemanusiaan. Aksi memaksa kehendak dengan berbagai cara yang dilakukan kelompok radikal merupakan pelanggaran normatif, pelanggaran kitab suci, serta pelanggaran agama. Maraknya aksi radikal terorisme yang terjadi di tanah air belakangan ini mendapat kecaman berbagai pihak. Tak terkecuali Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulung. UU Sapaan Akrab Orang Nomor 2 di Jawa Barat tersebut menegaskan maraknya aksi radikal terorisme belakangan ini telah mencederai kemanusiaan. Aksi memaksakan kehendak dengan berbagai cara yang dilakukan kelompok radikal merupakan pelanggaran normatif, pelanggaran kitab suci, serta pelanggaran agama. UU pun menilai salah satu faktor penyebab munculnya aksi terorisme adalah kurangnya wawasan kebangsaan, terutama soal nilai-nilai Pancasila. Begitu juga sebagai umat yang beragama, mereka pun melanggar kitab suci ini. Karena kami yakin tidak ada satupun kitab suci yang menghalalkan segala cara dalam menempuh tujuan masing-masing. Selalu ada kejadian-kejadian yang kita tahu tadi sampai kalau pakai sepapun dengan adanya bom dan hal-hal yang lain. Menurut pemahaman kami adalah karena mereka belum memahami apa yang dinamakan dasar negara kita, Pancasila. Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun mendorong semua pihak, khususnya masyarakat Jabar, untuk memperkuat wawasan kebangsaan, rasa persatuan dan kesatuan, guna menghentikan penyebaran paham radikalisme di tengah masyarakat. Yuwana Kurniawan, Bandung TV